Nah ini dia lubunya, let's go Kita kalahin lubu cuy, oke Sini lho lubu Sini lho, kamret turun cuy Gila badannya gede banget anjir, weh udah gue Weh turun lho kamret Lubu kamret, sini lho, ha? Gue ulti langsung Easy cuy, easy sekali Ini mah lawan dia cuy Oke, halo semuanya kembali lagi sama gue Hey diri setiap putra di channel orang Gak penting, jadi di video sebelumnya Kalau kalian lihat itu kita sudah pernah menamatkan Ahli strategi dari negara Su Yaitu Legend of Sukeliang Nah di video kali ini kita bakalan namatin Ahli strategi juga, tapi dari negara Dongwu ya, yaitu Zouyu Bukan Zilong atau Zoyun, tapi Zouyu Oke langsung aja disini kita pilih Master, karena kalau Chayos itu Terlalu sulit cuy, oke Dan disini kita bakalan battle di Hulau Gate Jadi seperti biasa kita Skip aja, dan disini ada Sunce ya Dimana Sunce ini adalah anak dari Sunjian, dan Sunjian itu adalah Pendiri Kerajaan Dongwu Oke Oke dan ini adalah karakter kita ya Jadi cakep ya kan, putih Gila, jadi kalau di novelnya itu Dia ini memang cakep ya kan Abis itu putih, ganteng Abis itu pintar cuy Kalau karakter kita ini ya Beda dengan Sunce ya Kalau Sunce itu apa ya Ibaratnya hebat dalam berantem Tapi dia bodoh dalam berstrategi cuy Oke, jadi itu Zouyu itu dianggap Saudara oleh Sunce ya Tapi saudara angkat Bukan saudara kandung cuy, oke Dan disini kita bakalan battle Di Hulau Gate Dimana Hulau Gate ini Tujuannya untuk mengalahkan Dongzuo Yaitu Pemberontak kekaisaran Dan anaknya Yaitu anak angkat Yaitu Lubu Oke langsung aja disini Kita ke weapon ya Dan kita bakalan menggunakan Senjata yang berelemental S Berelemental Anjir, susah bener Dan disini kita akan menggunakan Kuda yang warna putih Dimana elementalnya juga S cuy Oke Dan disini langsung aja kita Ke kondisinya Dimana raja kita adalah Yuan Shou ya Kenapa Yuan Shou ya Karena pada saat itu Yuan Shou itu Jawabatannya itu Paling tinggi ya Dibandingin yang lain cuy Oke Jadi Cao Cao Terus Liu Bei Sun Jian itu Belum jadi raja cuy Oke Dan disini langsung aja Kita ke battleground Dimana battleground itu Pasukannya itu Bergabung ya Antara tiga kerajaan tadi Karena mereka ini Yah kerajaannya masih kecil cuy Yaitu ada Zou Yun Ada Yuan Shou Ada Cao Cao Ada Sun Jian Ada Liu Bei Sun C Dan yang lainnya Dan kalau di Dong Zhuo Force itu Ada Dong Zhuo pastinya Ada Dio Chan Ada Zhang Liao Di Jue Dan yang lainnya cuy Jadi Ntar itu Lubu itu Nyusul ya Oke Dan entah mengapa Disini itu Zou Yu udah muncul gitu Jadi kalau di dalam novelnya Dia itu muncul itu nanti Di pertengahan novel gitu ya Tapi Ya entah mengapa Disini dia udah muncul ya Tapi yaudahlah Namanya game Kita mainin aja ya Oke Jadi ini adalah map kita Kali ini ya Jadi hawanya itu Dingin-dingin gitu ya Kan bersalju cuy Oke Langsung aja disini Kita mainin gamenya Let's go Oh disini Tanpa gue sadari Kita sudah menggunakan Baju yang kedua ya Dan disini kita akan Membunuhi Orang-orang yang punya Nama aja cuy Oke Hmm Luampus deh Kampet Oke Jadi sambil kita Bunuhin orang-orang Enggak disini Pengen sedikit cerita Tentang karakter Zou Yu ini cuy Oke Jadi Zou Yu ini Berasal dari Negara Dong Wu ya Dimana dia ini Adalah seorang Pelajar yang sangat Terkenal Dan dia ini Adalah seorang Ahli strategi Yang pada saat itu Paling termasyur cuy Oke Dan dia ini Adalah saingan Dari cuke liang Jadi kalau cuke liang Itu adalah naga Yang berasal Dari negara Su Dia ini adalah Phoenix Yang berasal Dari negara Dong Wu Oke Dan dia ini Diangkat Menjadi Saudara angkat Oleh Sunci Karena mereka ini Apa ya Ibaratnya itu Sahabat dari kecil ya Oke Langsung aja Ini kita bawa dulu Dan dia ini Punya istri Yang dimana Istrinya itu Anak kembar ya Yaitu Kiao Kiao Dan Dan Kiao Dimana Kiao Kiao itu dinikahi oleh Zoyu Sedangkan Dakiya itu Dinikahi oleh Apa namanya Sunci Oke Seperti itulah Pokoknya Dan ini kita ambil dulu Tempatnya cu Malah mau pergi Gua anjir Oke Tempatnya udah kita ambil Sekarang kita maju ya Disini Kalau gak salah Ada yang tempat full itu cu Kita ambil dulu ya Bentar nih Eh bukan disini cu Disini Disini Oke disini Mantul Oke jadi Zoyu ini adalah Salah satu musuh Yang disegani oleh Musuh-musuhnya ya Kenapa Karena dia ini Pernah perang Sama Kiao Kiao ya Dimana gue itu Pernah cerita cu Di perang of CB Kalau gak salah ya Battle of CB itu Dia pernah mengalahkan 700 ribu pasukan Cao-Cao ya Dimana dia ini Cuman punya 300 ribu pasukan cu Oke Dan itu dibantu oleh Cukul Yang pada masa itu ya Oke Langsung aja nih Kita ke tengah Soalnya ada orang disini cu Oke mantul Dan Lagi ya Dimana Istri mereka ini Sebenernya adalah Orang yang paling cantik Pada zaman itu cu Makanya pada waktu itu Cao-Cao itu Sangat berambisi Untuk merebut Istrinya Zoyu ini Tapi ya Itu tadi Dia kalah di Battle of CB ya Jadi kalau menang itu Sebenernya Pengen diambil istrinya Tapi ya Ternyata kalah cu Oke kita unti disini cu Dan disini gue coba Untuk melawan Lubu ya Kayaknya sih Ini easy cu Soalnya disini kita Apa ya Ibaratnya itu Udah Up lah Levelnya itu udah maksimal Gitu ya kan Sedangkan kalau kita baru main Lubu itu susah banget Buat dilawan Karena Ya kalian tau sendiri lah Kalau lubu itu Sangat-sangat-sangat OP cu Oke meninggal Disini masih easy ya Karena ya Seperti biasa Karena kita levelnya udah Maksimal Dan ini cuman master Bukan chaos Kalau chaos itu udah Level dewa cu Oke ini kita ambil dulu Menara panahnya ya Soalnya Menara panah ini Menurut gue ya Walaupun gak penting Tapi ngerepotin cu Eh bukan menara panah Ternyata Tempat cu Ini tempat ya Oh menara panah Ada di tempat satunya Jadi kita skip aja Mungkin ya Kita skip aja Di tempat ini cu Nanti bakalan direbut juga Kok sama yang satunya itu cu Jadi kita kesini aja Kali ya Oh ya Kita kesini aja cu Eh Sudahnya lari anjir Oke Mantul Nah ini kita bunuh dulu Nih orang disini nih Ada dua orang kayaknya Oh ada satu orang doang Aduh Hei alah Hmm loh Tentang kenapa Gue kayak agak risih Lihat rambutnya cu Kenapa warnanya itu harus coklat Gitu ya kan Emang zaman dulu itu ada Yang namanya pengecat rambut gitu Kan gak ada ya kan Ya tapi yaudahlah Terserah yang buat gamenya gitu Bodoh amat cu Oke mati Tinggal lima orang lagi Yang harus kita bunuh Mantul Jadi kalau kita untuk merebut Apa namanya tempat panah itu Kita harus membunuh yang punya panah ya Jadi kalau kita bunuh prajurit biasa Kayak gitu gak dihitung cu Oke tempatnya udah kita rebut Sekarang kita fokus ke bawah ya Oke disini ada Zhang Liao ya Dan pernah gue ceritain sebelum Zhang Liao itu menjadi anak buahnya Cao Cao Zhang Liao itu pernah mengabdi kepada Lubu ya Mana nih Zhang Liao nya Tadi kayaknya ada Kok hilang gitu ya kan Oke ini dia orangnya Oke jadi kalau dia jadi S itu easy banget buat dikalahin ya Itulah mengapa gue seneng dengan menggunakan elemen S cu Oke Disini gue ingin ngambil menara panah dulu ya Ada disini cu Oke Kita speed up Hmm langsung hancur gak tuh menara panahnya cu Aduh gak kena lagi Aduh mana sih Nah ini dia banyak Kenapa dari tadi Dimana aja loh orang kampret Oke menaranya udah kita ambil Sekarang kita ke bawah cu Aduh ini nyampe gak sih Kalau kita lompat Nyampe lah masa ya gak nyampe cu Wuh nyampe dong Oke disini kita Gunain lagi ya bukunya Hmm lo gue tabrak Untung gak langsung meninggal cu Aduh Oke Oke Meninggal yang sebelah kiri Eh yang sebelah kanan Sekarang kita ke sebelah kiri ya New fool Ah ini lo kabret oke belum meninggal disini kaptennya lebih garang dari pada orang orang yang punya nama ya heran juga gue sih oke ini tempatnya lagi dia rebut lama amat shudder tadi oke 16 lagi easy dengan langsung kita rebut ya tempatnya ya Oke disini kita harus nunggu ya Dimana kalau kita ingin masuk itu Harus menggunakan pintu yang disini cuy Dan pintu satunya ya Dan ini bukanya itu harus didobrak Kalau gak didobrak gak bisa cuy Jadi kita harus menunggu orang-orang yang Bikin apa namanya Ini cuy Tangga tangga Kita tunggu aja ya Ini orang yang buat tangga belum ada nih Ngapain kah dia orang ngaret kah Wih cuy lama amat cuy Mana nih tangganya Belum ada cuy sama sekali Oh ini dia ada tangga nih Nah ini dia ada tangga Oke jadi ini gak pengen gue hancurin ya Panah-panah kayak gitu Biarin aja Biar dia orang itu lama masuknya Dan kita itu bisa ngalahin orang-orang yang ada di dalam cuy Wih kudak gue Nah ini dia kudak gue Let's go Kita rebut anak panahnya dulu Anak panah gak tuh Menara panah anjir Baru kita lawan Dio Chan ya Oke Oke mati Ini juga nih Oke mati juga Lima lagi Let's go Mana nih Ini gue hancurin nih menara panahnya nih Kampret emang Ayo loh Ayo loh Mampus loh Pati semua lo yang ngampret Oke Akhirnya tempatnya udah kita rebut ya Dan sekarang kita lawan Dio Chan Oke Jadi Dio Chan itu Apa ya Kalau kalian tau itu Dia itu pernah menjadi Istri dari Dong Zhuo ya Jadi sebelum dia nikah sama Lubu itu Dia itu nikah sama Dong Zhuo dulu Karena tujuan Dio Chan ini Sebenernya itu untuk Menghancurkan Anak dan ayah itu ya Yaitu Dong Zhuo dan Lubu Sebenernya Dan akhirnya itu kejadian Mereka itu kayak bertengkar gitu ya Karena rebutan Dio Chan Oke Aduh Oke Uh ditabrak gak tuh Gue sama kudahin diri Cok Malah anjir Oke meninggal lo Kampret Aduh Gokil gak tuh Oke kita ini Pergi ke sini ya Soalnya ada satu orang lagi Yang harus kita bunuh Wey Aduh 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 Macem-macem sama gue Nih liat nih Nih Gue 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 smackdown Lo Meninggal langsung Ini juga nih Ayo lo Oke Mati Easy sekali ya Ayo gudah Sini Cok Oke Sekarang kita bakalan Buka gerbang ini ya Buat Mukul Dong Zhuo Dimana kalo Dong Zhuo itu kena pukul Dia itu bakalan manggil lubu cuy Hmm So Mana nih Ayo dong Kena damage sekali aja Dia bakalan manggil lubu cuy Hmm Kita smackdown Oke Sekarang dia udah manggil lubu ya Jadi lubunya ada di depan nanti Nah ini dia lubunya Let's go Kita kalahin lubu cuy Oke Sini lho lubu Sini lho Kampret Turun cuy Gila badannya gede banget anjir Weh Udah gue Weh turun lho kamret Lubu kamret Sini lho Gua ulti langsung Ah easy cuy Easy sekali Ini mah lawan dia cuy Tuh cuman gitu doang Mati cuy Beda sama awal-awal kita Kalo main ya Dimana dia ini Mustahil lah Buat dibunuh Oke Langsung aja kita kalahin dong Zhuo nya Hmm Macem-macem loh sama gue Hmm Langsung meninggal Cuman digituin cuy Oke Langsung aja nih Mana nih kuda gue Coba kita pake kudanya lubu ya Wih gila cu Ngebut juga ya Tapi ya itulah Masih ngebutan kuda gue Anjir 500 maksimal Oke nanti kita Kalo gunain lubu Atau guanyu Kita cobain kuda merah ini Red hair king Namanya cuy Oke Jadi red hair king itu Cuman Dua orang yang bisa naikin ya Jadi ya itu Satunya lubu Satunya itu Guanyu Nanti bakal gue ceritain ya Di next video Oke Dan disini kita bakalan Skip semua Karena ya Udah pada maksimal juga ya Oke Ada kacinka Dan ternyata Gak ada ya Jadi ya Mungkin sekian dulu videonya Jangan lupa like comment subscribe Gak juga gak apa-apa Jadi kalo penjelasan gue Kurang jelas ya Mohon maklumnya aja lah ya Oke Jadi see you next time And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax